ya teman-teman semua baik lagi di channel gua di kapion official hari ini kita masih akan bahas tentang kelanjutan ya mengenai kasus jarak madura ya teman-teman yang benar-benar sedang lagi viral dibicarakan dan disini yang kita akan mau bahas yaitu mengenai kesaksian ya dari Abang ya Abang dari para pelaku ya ini Abang dari Hasan dan juga Wardi yaitu Pak Abdul Rahman ya teman-teman yang kemarin kita sudah bahas Pak Abdul Rahman dan juga banyak nih yang disampaikan oleh Hasan pesan-pesannya kepada abangnya ya Pak Abdul Rahman gitu ya jadi disini kita langsung aja untuk kesaksiannya dari Pak Abdul Rahman setelah bertemu dengan Hasan dan Wardi ya teman-teman ini dia kita simak langsung kita reaction videonya dari Pak Abdul Rahman ya teman-teman wawancaranya saya saat ini sudah berada bersama dengan Pak Abdul Rahman Pak Abdul Rahman ini adalah kakak dari Hasan dan juga juga Wardi tersangka dari peristiwa carok kemarin saya mau tahu pertama kali Pak Abdul Rahman denger kasus atau ceritanya Hasan sama Wardi gimana Pak Abdul Rahman waduh kaget bukan main kaget kaget apalagi kejadiannya itu sama saya yang pernah kenal sebelumnya sama si korban Iya sama-sama sama baik kenal jadi kejadiannya tanggal 12 siapa ya udah kurang lebih satu minggu yang lalu Abdul Rahman ini taunya sekitar jam ramah ya taunya waktu habis kejadiannya sekitar jam ramah ingat kira-kira itu kejadiannya nah setelah itu Pak Abdul Rahman langsung ngomongin Hasan Iya setelah itu dia telepon saya ketemuan di tempat di luar sana berdua ketemuannya di mana Pak bukan di TKP berarti ya mau bukan gini sini dari Pak Abdul Rahman juga sudah menjelaskan bahwasannya memang eh Abdul Rahman ini kenal juga dengan korban begitu juga dengan Hasan ya Hasan juga kenal dengan korban makanya Hasan itu dengan cara secara baik-baik gitu kan ya menyapa kepada Natanjar gitu kan ya kepada korban mau kemana gitu kan Cuman disitu dia disambut tidak baik pada saat itu dan tentunya disini juga akan dijelaskan bahwasannya Pak Abdul Rahman sangat menyayangkan ya dan disini ada fakta juga fakta apa tuh Bang bahwasannya benar ya pada saat Hasan dan Wati selesai ya pada saat cara tersebut sudah selesai berlangsung dia kan ke kayak ke semak-semak gitu ya ke kebun kosong gitu kemudian menelpon abangnya agar bilang ke Kades kemudian nanti agar dilaporkan ke kepolisian atau menyerahkan diri dan itu benar-benar dilakuin akhirnya disini kesaksian dari abangnya Abdul Rahman memang fix benar-benar eh dari abangnya Abdul Rahman sendiri keluar ya keluar rumah untuk menemui Hasan dan Wardi dan akhirnya akhirnya menghubungi polisi gitu ya teman-teman Oke kita lanjut ceritanya di kebun dekat rumah kebun ya benar di kebun kenapa katanya harus ke kebun itu ya untuk menghindar katanya untuk menghindar itulah kataku pertama kali ketemu Hasan sama Wati ini gimana kondisinya Pak kondisi mereka ya gemeteran iya kenapa kamu lakukan itu deh saya bilang iya ya saya enggak kuat dibungkul kamu salah apa sama dia kata saya saya enggak salah punya punya salah apa-apa saya cuma negor bilangnya mau kemana Kak pas nanya dia saya turun dari sepedanya mungkul bagi-bagi mungkul sampai eh katanya katanya si Hasan ya pokoknya yang ada disitu ceritanya cuma kenapa kamu lakukan itu deh saya ada saya dimukul setelah ini sebenarnya yang terada miris ya teman-teman pada saat seorang abang dia menanya kepada adiknya kenapa kamu lakukan kenapa kamu lakukan itu deh gitu jadi bener-bener Hai pas abang ini bilangnya saya enggak kuat Bang gitu kan ya saya dipukul gitu kan dan segala macam saya dicacimaki padahal saya enggak punya salah apa-apa gitu dan saya cuman eh menyapa doang mau kemana Kak gitu persoalan cuman disitu dan didajak ributkan segala macam itu hanya benar-benar harga dirinya direndahkan pada saat itu jadi dia memang enggak kuat nanti juga dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman eh kesaksian dari Hasan ngomong sama ibunya pun seperti itu saya enggak kuat bu gitu saya di pekuli gitu ya udah nih kita lanjut ya teman-teman sindra ada miris juga sebenarnya sedih tahu kondisi langsung ketemunya itu malam-malam di kebun habis dengar berita yang pastinya saya bayangkan kaget juga pasti dari Pak Abdul Rahman yang terlintas di benak dipikirannya Pak Abdul Rahman waktu itu apa Pak takut gimana jemput aduk ya apalagi itu yang si korban itu saling kenal yang memang saling kenal bertatap muka nggak biasa lewat Oke biasa saya ngarit dia pulang dari kerja itu aja setelah itu Pak Abdul Rahman bawa ke rumah iya bertiga berarti ya waktu ada pak penyemputan itu juga ke rumah di serahkan masih sama orang tua sama orang tua nah setelah dibawa ke rumah Pak dari yang kebun tadi ya ini kan berarti Pak Abdul Rahman sempet ketemu bersama ini sama keluarganya Hasan ya sama istrinya juga sama anak-anaknya sama sama ibu juga ini gimana kondisi mereka waktu malam itu waduh nangis apalagi istrinya tidak usah dibayangkan istrinya tuh nangis ya ibu nangis semua udah sepul sempet ngomong apa Pak nggak ibu sama istrinya ya bila ya menjaga anaknya itu saya mau pamit gitu ya titip anaknya cuma bilang gitu waktu mau keluar rumah Hasan terpaksa sama Wardi ya waktu itu ya masih sama Wardi tetap harus meninggalkan rumah waktu malam itu Pak apa yang disampaikan Pak selain pesan-pesan yang tadi mungkin ke istrinya mungkin ke Pak Abdul Rahman ke ibu juga ya bilang tolong kasih makanan saya sama ke bilangnya ke saya jaga disuruh ngaji kalau dari Pak Abdul Rahman sendiri sempet nyangka nggak sih Hasan akan melakukan hal ini enggak nyangka sama sekali ya bukan tipe orangnya gitu tapi orangnya memang pendiam pendiam Iya nggak banyak omong sama sekali mungkin dia itu karena di pukul mungkin yang nggak terima itu orangnya pendiam disini sudah jelas ya teman-teman dijelaskan oleh abangnya sendiri gitu yaitu Pak Abdul Rahman bahwasannya Hasan ini sangat pendiam ya teman-teman dan disini berarti memang Hasan ini sangat satiak sakit hati ya sakit hati atas perlakuan Matanjar gitu kan ya dan juga nanti jelas dijelaskan oleh Pak Abdul Rahman bahwasannya pada saat menghadap ibunya dan nggak diejinin itu kata-kata Hasan cuman kayak gitu saya nggak kuat bu saya dipukuli gitu jadi seolah-olah memang hatinya udah sakit banget gitu harga dirinya direndahkan itulah dia memang seorang pendiam tapi dan dia juga mungkin menyembunyikan ilmunya gitu kan yang nggak seperti Matanjar tentunya yang guru silat yang apa yang menggumbar ilmunya dan semua orang tahu dia guru silat dan segala macem namun mungkin ada kesombongan segala macem dan Wardi dan juga Hasan termasuk orang yang pendiam dan maksudnya tidak menyembunyikan ilmunya segala macem namun disini karena sakit hati karena emosi ya dia harus apa ya melakukan hal tersebut kayak gitu dan seperti teman-teman lihat video gua sebelumnya di kesaksian dari Hasan sendiri sudah sangat menyesal dan meminta maaf kepada keluarga korban gitu ya seperti itu dan nanti juga dari Pak Abdul Rahman juga secara pribadi juga meminta maaf ya kepada keluarga korban kita lanjut ya teman-teman tidak ada masalah memang orangnya itu pendiam jarang umum kondisinya sekarang gimana Pak Ibu sama istri dari Pak Hasan ini ya masih ano masih nggak ngerima sebenarnya tak percaya masih sok apalagi istrinya sering nangis sampai dia iya dia tulang punggung anaknya kecil-kecil Pak Abdul Rahman kan saya dengar ini dari pihak Hasan pada saat kembali ke rumah sempat dilarang Ibu ya Pak ya ternyata untuk ambil senjata terus kembali lagi pada akhirnya kejadian kemarin itu bisa terjadi itu gimana sih Pak Ibu memang sempat melarang ya iya melarang tapi bilangnya jadi saya itu saya enggak kuat Bu saya dipukul saya enggak kuat Bu saya dipukul bilang gitu mungkin itu yang asal yang enggak nyerima kalau dari Pak Abdul Rahman mungkin ada yang disampaikan Pak ke pihak korban dan juga pesannya apa permintaan maaf ini mungkin untuk keluarga yang ditinggalkan saya mewakili keluarga besar saya di saya saya mohon maaf seribu maaf mungkin ini udah terlanjur jadi kedepannya mudah-mudahan selamat semua saya mohon maaf kepada istri saudaranya yang masih saudara sama saya saya tidak menginginkan itu sebenarnya saya mohon maaf seribu maaf untuk diterima mudah-mudahan almarhum sama keluarga sama keluarganya Mertanjar semuanya diterima di si Allah kita harapkan nggak akan terulang lagi ya Pak ya kejadian serupa di sini faktanya teman-teman bahwasannya Pak memang bahkan dari istri korban tersebut juga masih saudara gitu tidak rata memang seperti itu sih kalau untuk orang Madura apalagi satu wilayah ya itu rata-rata masih bersaudara gitu teman-teman di sini dinyatakan juga oleh Pak Abdul Rahman ya kakak dari Hasan dan Wardi bahwasannya memang istri bahkan istrinya istri dari korban tersebut atau Matanjar masih bersaudara gitu dengan Pak Abdul Rahman ini gitu dan juga penyesalan juga sudah disampaikan bahkan pada saat kejadian pun setelah itu terjadi dan Pak Abdul Rahman ini bertemu dengan Hasan itu dia badannya bergetar ya teman-teman disitu sudah dijelaskan gitu artinya pada saat itu memang ada rasa takut tapi mereka tidak kabur ya teman-teman mereka bener-bener telepon abangnya untuk menyerahkan diri diajak sama abangnya ke rumah dan akhirnya diserahkan kepada pihak kepolisian gitu teman-teman di sini selanjutnya kita dari TV One juga nih mau mewawancarai kadis atau kepala desa ya teman-teman tanggapannya seperti apa mengenai hal ini gitu oke lanjut ya warga sendiri juga aman semuanya disini karena pastinya apapun yang kemarin sudah kejadian ini nggak ada satupun yang menginginkan ya Pak ya keselamatan juga untuk semuanya makasih banyak sekali lagi Pak Abdul Rahman sudah mau berbagi kisahnya membagikan ceritanya dan menerima tim fakta disini sehat selalu Pak Abdul Rahman kita temukan fakta selanjutnya ini kesaksian kadis ya kalau kita berbicara mengenai apa yang terjadi kemarin Pak peristiwa caroknya gitu ya kalau di desa atau mungkin kita bicara scoop lebih besar sendiri di Madura ini masih sering Pak Bun lumayan sering lah lumayan sering ya kalau untuk Madura sendiri secara keseluruhan sering ya teman-teman untuk caroknya nggak ada jadi kemarin itu salah satu dan satu-satunya terbesar selama ini iya pernah ada cuman hanya sebatas pembajokan itu aja cuman dan sampai meninggal nah disini memang kalau untuk carok tersebut sering terjadi ya teman-teman namun memang ada yang meninggal kalau ada yang enggak pernyataan dari kepala desa sendiri untuk di wilayah ini ya eh dibilangnya nggak ada kemarin pun kalau ada pun memang tidak sampai meninggal gitu ya dan nanti gua sedikit cerita juga mungkin ya mengenai hal ini kalau misalkan memang di Madura secara keseluruhan memang ya pasti banyak ya teman-teman masih banyak untuk kejadian ini namun tidak terekspos di media gitu teman-teman oke kita lanjut lihat teman-teman ini Pak Bun selaku bagaimana pendapat kandis tentang carok ini gitu warga basicnya Padura memandang carok itu seperti apa sih Pak Bun sebenarnya untuk saat ini apalagi tadi kan Pak Bun sempat menyebut sebenarnya kalau kita berbicara skop lebih luas lagi di Maduranya juga masih lumayan sering terjadi yang banyak terjadi ini Pak terkait dengan ketika harga diri harga diri ketika harga diri seseorang ini mau di jatuhkan ini yang terjadi cara penyelesaiannya langkahnya disitu yang kedua terkait dengan istri kalau masalah istri ini di Madura ini sudah tidak tidak ada jalan keluar lagi kalau yang lainnya saya rasa bisa dimusawarahkan oke jadi ini sudah jalan sangat jelas teman-teman dari kepala desanya sendiri menyatakan bahwasannya kalau masalah harga diri yang direndahkan atau segala macam yang disinggung itu sudah tidak ada toleransi rata-rata untuk orang di Madura teman-teman apalagi juga masalah istri juga jadi ada dua hal yang tidak bisa disinggung atau masalah yang benar-benar tidak bisa diperdebatkan ya secara musyawarah gitu ya rata-rata ya ini masalah harga diri dan juga masalah istri gitu ya seperti itu jadi seperti itulah faktanya yang bisa kita ketahui dan lanjutnya teman-teman Hai sekalian karena ini saya mumpung ketemu Pak Bun saya ingin minta izin Pak Bun atau mungkin kalau misalnya kami mau wawancarai pihak dari korbannya karena sebenarnya untuk mengetahui secara gamblang saja tidak ada berita simpaksir seperti yang tadi Pak Bun katakan apalagi di sosial media mendengar cerita maksud dari mereka meneruskan mungkin hal-hal yang sempat beredar ya di media sosial apa mungkin Pak Bun saya rasa situasi ini kan belum kondusif juga dalam artian ketika ada tamu dari luar yang sebelumnya belum dikenal ini kan nanti timpul pertanyaan-pertanyaan jadi untuk sementara kita menghindari supaya tidak terjadi pemikiran yang aneh-aneh dari si keluarga korban baik tentu kami paham karena lagi-lagi itu tadi karena kami ingin memastikan kembali suasana juga juga sepertinya tidak mudah bagi para keluarga bagi keluarga untuk memberikan keterangan gitu ya ya oke Pak Bun terima kasih banyak atas kamu ya semoga tidak terulang lagi Pak dan aman selalu di desa bumianyar ini nah itu ya teman-teman informasi dan itu tadi dari tp1 juga mencoba untuk ya memuancarai dari pihak korban namun memang tentu tidak kondusif ya teman-teman posisinya karena ini kan pencari fakta dari tp1 kan juga ingin tentunya ingin memuancarai dari kedua belah pihak namun tentunya tidak mungkin untuk sekarang ini karena memang tidak kondusif dan memang sangat dikhawatirkan gitu kan juga ya untuk terjadi lagi untuk kejadian hal ini gitu ya karena tentunya bisa kita lihat pasti adanya dendam ya dari pihak korban atau segala macam gitu kan jadi kita tentunya akan menunggu dulu reda mungkin mungkin baru mungkin nanti dari pihak mencari fakta tp1 bisa untuk mewancarai dari pihak korban gitu ya Oke video selanjutnya gua akan memberitakan tentang sejarah ya lebih ke sejarah tentang buddhaya wan ya dari maksud gua dari buddhaya wan eh Madura itu sendiri mengenai carok ya teman-teman biar kita juga ada edukasi gitu mengenai carok kalau dari kepala desa tadi sudah mengatakan bahwasannya carok itu eh terjadi rata-rata itu karena tidak bisa disinggung ke masalah harga diri dan juga masalah istri gitu teman-teman kemudian nanti kita akan lihat bagaimana tanggapan dari budawai budayawan Madura itu sendiri menanggapi mengenai carok dan sejarah carok seperti apa gitu oke segitu dari gua semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semasa period ya 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 Terima kasih.